Soal nomor 4, teleskop bintang mempunyai lensa objektif dan lensa okuler. Lensa diketahui, lensa okuler berarti memiliki kekuatan lensa POB sama dengan 2D dan POK sama dengan 25D. Jika dilakukan pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, tentukan perbesaran teleskop bintang, berarti perbesaran ketika mata tidak berakomodasi. Jadi untuk rumus perbesaran mata tidak berakomodasi adalah rumusnya FOB per FOK. Oke, jadi M sama dengan, nah FOB itu kita cari dulu pakai rumus POB kan gini, kalau rumus kekuatan lensa kan P sama dengan 1 per F kan, berarti F sama dengan 1 per P. Berarti kalau kita mau cari FOB berarti 1 per POB, ya 1 POB kita adalah 2. Nah, berarti ini, oh ya, ini satunya senti ya, berarti ini 100 nih, ini 100, ini 100, ini 100, 100, berarti ini dapat 100 bagi 2 dapat 50 ya. Nah, terus dapat kita FOB, terus lanjut ya, FOK lagi, FOK berarti 100, ini 100 bagi FOK berarti 100 bagi FOK. 25 sama dengan 4 ya, nah baru, karena sudah dapat masing-masingnya, baru kita substitusikan keduanya ke sini ya, jadinya FOB 50 bagi 4 sama dengan, 50 bagi 4 berapa? Berarti M sama dengan, itu adalah 12,5 kali, oke. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah, perbesaran teleskop adalah 12,5 kali.